Intro Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan hari ini. Intro Renungan hari ini berjudul Menyenangkan Orang Lain. Bagian pertama. Nats firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Intro Untuk memastikan kemenangan dalam pertempuran, Raja Saul seharusnya menunggu Nabi Samuel datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi ketika minggu berlalu dan orang-orang menjadi tidak sabar, Saul mempersembahkan korbannya sendiri. Ketika Samuel menuntut untuk mengetahui alasannya, Saul menjawab, Itu karena orang-orang memaksanya. Samuel berkata, Kamu telah melakukan kebodohan. Tuhan akan mendirikan kerajaanmu selamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan berlanjut. 1 Samuel 13 ayat 14 Karena Saul membutuhkan persetujuan orang, Dia kehilangan segalanya. Berbicara jujur mungkin tidak mudah. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita untuk tetap melakukannya. Menyenangkan orang pada dasarnya tidak jujur, Karena Anda memberitahu orang lain apa yang mereka ingin dengar, Bukan apa yang Anda perlu katakan. Sekarang Anda tidak bisa kasar dan tidak peka, Tetapi Anda juga tidak bisa terintimidasi. Hanya karena seseorang tidak ingin mendengar kebenaran, Tidak menghilangkan tanggung jawab Anda untuk mengatakannya. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman tentang sesuatu yang diminta seseorang untuk Anda lakukan? Salah satu cara Tuhan menuntun kita adalah melalui rasa kedamaian batin. Yesaya mengatakan Anda akan dipimpin dalam damai. Yesaya 55 ayat 12 Dan Paulus menulis, Kejarlah hal-hal yang menghasilkan perdamaian. Roma 14 ayat 19 Ketika ada yang tidak beres, Angkat bicara. Katakan, Saya tidak tenang tentang ini. Orang seharusnya tidak mengharapkan Anda untuk melanjutkan sampai Anda melakukannya. Tetapi itu jarang terjadi ketika orang lain menuntut kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, Keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Matius 10 ayat 14 Ketika reaksi seseorang mengancam untuk menghentikan Anda dari melakukan apa yang Anda tahu benar, Saatnya untuk melepaskannya dan melanjutkan. Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat. Serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.